dan teman-teman semenjak di platform dapure gak pernah kerungut tikus ya sementara ini ya sementara ini belum pernah kerungut tikus biasanya tiap malam itu alhamdulillah beberapa hari malam ini beberapa malam terakhir ini gak enak halo teman-teman welcome to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita beres-beres lagi karena kondisi menggungkrah ya kita punya sofa bed sofa bed andalan salahnya berat beres-beres terus pokoknya oke nah kamar kesa ini harap dikai apa ini kayaknya ini sirap loh jadi gak harap-harap gak pakai triplek triplek kan halus ya ini bonekannya kesa bergungkrah eh pak dipilih bombal ini dipilih dipilih sing dapure pada apa samaan sing distrikol dan teman-teman kemarin tuh banyak yang komen teman-teman banyak yang komen lampunya dapur wakeh men mas lampunya dapur kok banyak banget apa gak boros ya 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 boros tapi kan untuk untuk apa ya memang untuk ngevlognya salinbrot tapi gini teman-teman untuk zaman sekarang itu kan lampu pakai LED ya ada yang don't light LED LED don't light LED atau yang buntur kayak bolak LED jadi lebih iri daripada dulu kalau dulu kan sing lampunya memutar-mutar kayak atau sing ini-ini kayak kayak kan mahal maksudnya wattnya besar misal gini itu lampu apa taleng haran ya lampu neon lah apa ngonokui misal lampu kayak meskipun Philip yang do-do-do banyak melungker-melungkernya kayak itu 50 watt 50 watt misal 50 watt itu sama dengan sekitar 12 atau 18 watt kalau LED jadi LED LED ku wattnya kecil tapi terangnya sama dengan sing watt besar di lampu biasa gitu loh teman-teman ya jadi ya pasti teman-teman banyak yang tau ngopongnya zaman sekarang tapi mungkin ada beberapa yang belum tau jadi kayak aku lampu-lampu biasa setak cepot 3B semua LED nah teman-teman itu ini lampu di kamarku ya itu belum LED nah yang yang lungker-lungker iku kiro-kiro enak 50 watt 50 watt sekitar 50 watt ya Philip tapi 50 watt terangnya kayak gini padahal ini sama dengan jadi yang 50 watt tadi terangnya kurang lebih sama dengan ini 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 bekas yang di dapur ya ini 19 watt 19 watt 19 watt milik juga tapi ini LED teman-teman bundernya kayak gini LED ya tapi kalau yang itu pelungker-pelungker itu bukan LED jadi yang itu sekitar 50 enak 52 enak 52 watt sama dengan 19 watt ya oke dari sini oke oke siap sekarang ini satu saklar coba kita matikan ya maksudnya gini kalau kita di dapur teman-teman ini gak bakal dihidupin semua kecuali salem rod mau syuting ya kan jadi dimatiin lah dimatiin paling tidak ini aja udah terang ya ini aja mungkin jadi lampunya kan saklarnya banyak nah ini ini ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 ini masing-masing kalau gak salah 5 watt kalau kalau pakai pilip malah cuma 3 watt gitu teman-teman ya ini bukan pilip jadi teman-teman misal beli lampu pilip itu lebih terang tapi wattnya kecil gitu jadi lebih irit lagi tapi ini bukan pilip jadi 5 watt kalau ini pilip terangnya kurang lebih kayak gini 1 2 3 4 5 6 kalau cuma 3 wattan kan berarti cuma 3x6 18 watt teman-teman ya jadi 18 watt untuk ini untuk 6 lampu ini sekitar 18 watt kan ya lumayan sama saja dengan 1 tapi 1 lampu tadi kan 52 watt malah lebih irit ini gitu loh jadi lampu banyak belum berarti belum berarti boros gitu loh teman-teman terus gini yang lampu ini yang lampu ini ada 1 2 3 4 5 ada 5 ya saya hidupkan eh nah ini ada 5 lampu teman-teman ini masing-masing 9 watt ya masing-masing 9 kalau gak salah 9 berarti 9 x 5 ada 45 watt ya ada 45 watt jadi kalau yang dihidupkan yang ini aja yang 5 ini berarti sekitar 45 watt masih lebih rendah daripada yang lampu melungker-melungker itu ya kan jadi kalau di total teman-teman ya kalau di total semuanya ini 3 3 3 3 3 3 3 x 6 sama dengan 18 18 ditambah yang 5 lampu ada 9 kekuatan 5 x 9 45 45 tambah 18 45 tambah 18 itu sekitar viral aku kok bingung 45 60 63 jadi ini kalau dihidupkan semua ada 5 tambah 6 11 lampu ada 11 lampu ini cuma 53 watt ya kira-kira 53 watt teman-teman 53 atau 53 53 watt sama sama dengan yang tengah ini yang tengah ini ini kita yang sering kita hidupkan yang ini ya 1 2 3 4 itu 5 watt kalau gak salah 5 x 4 berarti 20 watt ini 4 lampu itu cuma 20 watt teman-teman ya gitu jadi ya kalau dikatakan boros ya boros lampu boros lampu cuma wattnya kan gak begitu besar yang ini juga ini 1915 1913 kalau gak salah berarti 9312 kalau dihidupkan semua 12 tambah 12 ada 24 watt jadi di ruang tamu ini cuma ada 24 watt teman-teman ya untuk lampu LED kalau dipasang lampu downlight yang non-LED ya pasti besar gitu luar itu ada tempat ngopi ini perencana dilepoknya dapur ini meja ini jadi meja ini kayaknya gak dimasukkan lagi ke dapur karena salember tuangnya ini pokoknya pekakas ratuk supak sudah jadi rumahnya resik bahkan sofanya tunggu karena supak tapi Bismillah semoga ini sempat lihat-lihat ya lihat-lihat kita sesuaikan anggaran kita nanti sofa di depan dan ukurannya oke ini bukan ngopi ini namanya jai untuk lampunya yang di rumah kita ada yang depan itu 4 depan 4 tengah itu sekat 1 berarti 5 5 di ruang tengah ini 5 6 7 8 9 10 10 terus 11 lorong 12 12 selatan 12 13 gudang 13 kamar 14 15 16 kamar di kamar utama ada 2 lampunya 16 16 lampu luar 16 pitulas 11 songolas 19 19 20 kamar mandi 22 22 22 22 22 6 tambah 5 22 tambah 11 22 tambah 11 kalau lemet banget ya bencobet itu 2 2 tambah 11 3 3 3 3 3 kira-kira ada 33 lampu 33 lampu 33 lampu oke setrika jarang ya setrika jarang kipas angin ada 1 2 terus tv tv 1 wifi wifi marik wifi apa nasib jok ac 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 ya pkkc elektronik dispenser magiccom kulkas mesin cuci belum ya mesin cuci belum beli juga mungkin bulan depan mesin cuci belum pompa air belum juga belum beli juga pompa air masih nyambung jadi rencananya juga mungkin bulan depan beli jadi belum gak pakai mesin cuci gak pakai pompa air listriknya sekitar 400 400 ini aku pakai daya 900 kwh 900 900 900 900 boleh balik jeglek misal ada ac kulkas yang aktif ac kulkas nanti nanti spencer muripi strikos jegrek langsung diplak itu mungkin nantinya next akan tambah daya tambah daya soalnya kan mungkin tambah ac kamar depan dan sebagainya nanti tambah ac atau kipas dapur pakai kipas mungkin karena teman-teman kemarin banyak yang saran katanya ac nanti kan ruangan tertutup gas berbayo masuk akal oke terima kasih ya teman-teman yang sudah komen betul nanti kita mungkin pakai kipas kipas yang iri-iri sah jadi ini nanti kalau mau nambah-nambah peralatan elektronik ya otomatis dayanya harus dinaikkan teman-teman ya soalnya nggak kuat itu ini mau masih bersih-bersih salembrot itu buingung boleh jadi ada si tempat cuma salembrot itu istri itu nggak suka enak apa-apa dideleh ngebebers senengannya jadi kita pusing soalnya gudangnya nggak ada kita nggak punya gudang-gudangnya cuma ternyata salah salah desain teman-teman ya mungkin Gung begitu kita membangun rumah itu benar-benar dari awal sehingga sambil jalan oh butuh ini oh butuh ini ternyata gitu ya bagi teman-teman yang punya budget gede ya punya budget gede langsung aja bikinkan desain ya ada desain dua dimensi ada tiga dimensi empat dimensi 4 dimensi 4 atau 3 ya yang nanti itu sekitar 4 juta 5 juta nggak salah teman-teman ya untuk rumah ukuran ya segini paling sekitar 5 jutaan jadi jadi membikinkan desain ketok omah bentuknya seperti apa masuk-masuk-masuk jadi kayak 3D 4D atau 3D jadi puas kita oh gini oke rencananya desainnya gini oke langsung digaik kan jelas gitu lagi kan enggak kita cuma orat-oret gambar sendiri setelah dipondasi ada beberapa yang dibongkar itu kesalahan kita jadi teman-teman saran kalau mau bikin rumah bener-bener pikirkan ke depannya maksudnya ingin seperti apa ya ben ga kebanyakan bongkar gitu teman-teman jadi sebelum teman-teman bikin rumah cari referensi aku aku dulu kok banget ya karena maklum waktu itu budget minim ya budget minim banget ya sekitar kena ewe enggak dan juga waktu itu banyak masalah opong mikir tentang desain jeru-jeru jadi ini nanti kita mau lanjut bersih-bersih ya itu tadi ini listrik 400an 400 400 wifi ini 400 400 800 ya berarti sahib ini kue apa itu ya gitu teman-teman oke teman-teman terima kasih yang sudah support channel kami ya mohon maaf ya videonya kayak gini arigatuh wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.